Halo Talavers! Siapa sih yang gak kenal dengan Robert Budi Hartono? Sosok pengusaha yang sudah 14 tahun memegang titel sebagai orang terkaya di Indonesia bersama sang kakak, Michael Budi Hartono. Tapi ya, gak lama lagi seiring bertambahnya usia, bukan gak mungkin kalau seluruh aset yang dimilikinya bakalan diwarisin oleh sang anak. Diketahui Robert Budi Hartono memiliki tiga orang anak. Salah satunya adalah Arman Hartono yang digadang-gadang bakalan menjadi suksesor ayahnya. Menjadi anak orang terkaya di Indonesia justru gak membuatnya sesumbar. Apalagi males-malesan di rumah tinggal menikmati itu semua. Istilah orang sih, para pewaris bukan perintis. Kalau kita mah kebalikan dari itu ya. Ya kalau dilihat-lihat, sah-sah aja Arman Hartono berlaku demikian. Toh, ayahnya adalah pemilik salah satu bank swastat terbesar di Republik ini dengan mencatatkan total kekayaan mencapai 22,6 miliar USD atau setara dengan 396 triliun rupiah lebih. Wah, duit semua tuh. Sementara pamannya sendiri, yaitu Michael Bambang Hartono yang merupakan founder perusahaan rokok jarum dan grup Hartono, menyusul menjadi orang terkaya kedua di Indonesia dengan harta kekayaan senilai 321 triliun rupiah. Tapi realitanya, Arman Hartono malah menghebohkan publik dengan segala kesederhanaannya. Ya gimana pada gak bingung, anak konglomerat ini mengunggah sepatunya yang jebol di media sosial beberapa waktu lalu. Tepatnya, pada tahun 2017, Arman mengunggah sepatunya yang jebol di Instagram pribadi miliknya dengan caption, Prepare for anything. Apapun bisa terjadi, sepatu tua tiba-tiba sobek di perjalanan. Untung adalah akban. Berbagai komentar pun turut membanjiri postingan tersebut. Mereka menilai putra Robert Hartono tersebut memiliki sifat yang sederhana dan rendah hati. Hingga kinipun, hal itu seolah gak berhenti menjadi buah bibir netizen. Ya gimana enggak, sang putra mahkota dengan harta berlimpah ini memilih untuk melakban sepatunya yang jebol, serta gak malu untuk menggunakannya. Padahal, kalau diitung-itung, bagi seorang deputi presiden direktor Bank Sentral Asia, membeli sebuah sepatu baru mungkin bukan masalah baginya. Barulah setahun kemudian, Arman Hartono menceritakan dibalik foto viral tersebut. Menurutnya sendiri, hal itu bukanlah suatu yang aneh. Sebab ketika ia memutuskan untuk melakban sepatunya, di saat yang bersamaan, Arman sedang berjalan-jalan. Untuk ide melakban sepatunya sendiri, pria asal Semarang ini berujar kalau terinspirasi dari film MacGyver, tontonannya saat masih kecil dulu yang kerap menggunakan lakban sebagai senjatanya. Wah, 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 ada-ada aja sih bos satu ini. Perilaku itu sendiri gak muncul secara tiba-tiba ya, melainkan Arman melihat hal itu langsung dari kedua orang tuanya, yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara tercepat dan simpel. Alhasil, kebawa deh ke kehidupan pria yang memulai karirnya sebagai analis pada Global Credit Research and Investment Banking, GP Morgan, Singapura. Bukannya pelit atau apa ya, Arman Hartono emang ngaku selalu hidup berhemat. Mulai dari hal terkecil seperti nyalain AC sebentar aja, dan jika ruangan sudah dingin, kemudian dimatikan. Sebab boros itu gak ada manfaatnya sama sekali menurut Arman. Justru, kalau kepengen sukses dan juga tajir, Arman Hartono lebih suka ngabisin duitnya untuk menabung maupun investasi. Emang sih, mindset konglomerat beda banget ya. Bukan cuma itu aja sikap Arman Hartono yang menepis stigma publik kalau anak orang kaya harus hidup mewah. Faktanya, meski jabatannya tinggi, dirinya gak malu sama sekali ketika jajan di kantin. Hmm, beda banget ya sama si paling sok jagoan yang doyan flexing, meski asal-usul hartanya gak jelas. Ngerti kan yang dibaksud siapa aja? Beda kalau abang kita satu ini nunjukin beberapa koleksi mobilnya. Seperti crossover mewah asal Jerman BMW X3 yang harga barunya saat ini dibanderol senilai 1,3 miliar rupiah. Atau kalau kepengen tampil lebih sporty, Arman Hartono bisa aja menggunakan Subaru BRZ senilai 800 jutaan. Toh, pabrikan asal negeri patahari terbi tersebut sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan milik sang ayah. Wah, anak konglomerat mah, bebas! Ya iyalah, asal-usul hartanya juga jelas. Tercatat, ayahnya punya beberapa bisnis, mulai dari PT Jarum yang gak lain adalah perusahaan rintisan sang kakek pada tahun 1951 dan bergerak dalam industri tekstil dengan memproduksi kain sarung tradisional. Namun, karena satu dan lain hal, Jarum pun beralih ke industri rokok dan hingga saat ini masih menjadi yang paling teratas di industri tersebut. Gak cuma itu aja, tercatat, ayah Arman Hartono juga pendiri dari PT Hartono Istana Teknologi atau yang lebih kita kenal dengan Politron, yang bergerak sebagai penyedia barang elektronik. PT Sarana Menara Nusantara ternyata juga masuk ke salah satu gurita bisnis tang ayah yang bergerak sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. Selain berkembangnya jaman, seolah gak pernah berhenti mengembangkan apa yang telah dimilikinya. Bisnis Jarum Group pun sukses membangun e-commerce bernama Blibli.com. Makanya jangan heran kalau disinyalir pria kelahiran 20 Mei 1975 di Semarang, Jawa Tengah ini memiliki kekayaan hingga 113 triliun rupiah. Itu belum termasuk warisan dari orang tuanya ya. Tapi tunggu dulu deh, kok gayanya sederhana dan terkesan BA aja ya? Gak pernah tuh lihat anak bos satu ini memakai barang branded? Balik lagi, itu semua karena didikan kedua orang tuanya. Sejak kecil, pemilik nama lengkap Arman Wahyu di Hartono ini seringkali diajarkan untuk selalu bersikap disiplin. Bahkan, pria lulusan Universitas California Amerika Serikat ini mengaku kalau kedua orang tuanya tidak selalu mengabulkan permintaannya. Namun, selalu memberikan kepercayaan penuh serta dukungan terhadapnya apapun pilihan yang diambil oleh Arman. Gak lupa pula, orang tuanya mengajarkan untuk tetap bertanggung jawab atas segala pilihannya tadi, serta selalu mengajarkan tentang benar atau salah pilihannya tersebut merupakan konsekuensi hidup yang harus dijalannya sendiri. Oleh karena itu, jangan heran kalau Arman Hartono sempat memilih bekerja di JP Morgan, sebuah perusahaan jasa keuangan dan bank investasi asal Amerika yang berkantor di Singapura sebagai titik awal dalam karirnya. Cerita menarik pun muncul ketika dirinya sudah memutuskan untuk bertolak ke tanah air dan memilih melanjutkan berkarir bekerja di BCA. Nah, tentu kalian bakalan mikir kalau Arman Hartono langsung memegang jabatan prestisius. Oh, secara BCA kan milik ayahnya sendiri. Rupanya anggapan itu salah 100 persen. Layaknya pelamar kerja pada umumnya, Arman pun tetap menjajal berbagai rangkaian tes dan interview. Wah, kirain langsung masuk-masuk aja ya. Ternyata masih dites juga toh. Tapi kira-kira dengan kesederhanaannya, pernah nggak ya Pak Arman Hartono ini ngerasain harus ngisi botol shampoo kosong saat tanggal tua? Itu mah kita.